Dapatkah Anies diberhentikan melalui instruksi Menteri? Jawabannya Sahabat Bang Day Saya ingin menanggapi polemik kewenangan Mendagri di dalam memberhentikan Gubernur atau Bupati Melihat daripada instruksi Mendagri sangat kental nuansa politisnya Instruksi nomor 6 tahun 2020 itu semakin menguatkan adanya kecenderungan pemerintah menimbulkan berbagai kegaduhan politik yang saat ini kita rasakan ini tak bisa menjadi dasar untuk memberhentikan kepala daerah di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tidak dicantumkan Impress sebagai salah satu bentuk daripada peraturan perundang-undangan hal tersebut untuk mengakhiri keraguan-raguan tentang status Impress yang sangat banyak diterbitkan pada masa Presiden Soeharto Jadi adanya ancaman kepada kepala daerah dalam instruksi Mendagri proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah tetap harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Kepala daerah yang sebelumnya telah ditetapkan KPU sebagai pemerintahan pemilu tidak dapat dipersoalkan apalagi ditolak oleh pemerintah Posisi Presiden atau Mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati atau wali kota tertilih dan melantiknya Dengan demikian Presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur Sahabat Tangdai di dalam proses pelaksanaan pemberhentian kepala daerah itu tetap harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang apa? tentang pemerintahan daerah Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekarang ini menyerahkan pemilihan kepala daerah secara langsung kepada rakyat melalui pilkada yang dilaksanakan oleh KPU pasangan manapun yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang tidak dapat dipersoalkan apalagi ditolak oleh pemerintah Presiden atau mendagri tinggal menerbitkan keputusan tentang pengesahan pasangan gubernur atau bupati atau wali kota tertilih dan melantiknya Dengan demikian maka Presiden tidak berwenang mengambil inisiatif memberhentikan gubernur dan atau wakil gubernur Semua proses pemberhentian kepala daerah termasuk dengan alasan melanggar terkait dengan protokol kesehatan tetap harus dilakukan melalui DPRD Jika ada DPRD yang berpendapat demikian maka wajib memulainya dengan proses impeachment atau proses pemakzulan Nah maka jika DPRD berpendapat cukup alasan bagi kepala daerah untuk dimakzulkan maka pendapat DPRD tersebut wajib disampaikan kepada Mahkamah Agung Apa yang jelas bagi kita adalah Presiden maupun Mendagri tidaklah berwenang memberhentikan atau mencopot kepala daerah karena kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat Sebagai konsekuensinya pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat melalui mana? Melalui DPRD Kewenangan Presiden dan atau Mendagri hanya terbatas melakukan pemberhentian sementara tanpa proses pengusulan oleh DPRD dalam hal apa? Dalam hal kepala daerah didakwa kepengadilan dengan ancaman pidana di atas 5 tahun atau didakwa melakukan korupsi makar terorisme kejahatan terhadap keamanan negara atau kejahatan memecah belah NKRI Kalau dakwaan tidak terbukti Presiden dan atau Mendagri wajib memulihkan jabatan dan kedudukannya Jadi kita lihat beberapa peristiwa politik yang menimpa Gubernur DKI saat ini saya melihatnya justru akan meningkatkan simpati kepada beliau dan bisa jadi malah akan menambah kecintaan rakyat kepada Anies rakyat sudah paham gerakan yang dilakukan ini dan ketokohan Anies di dalam wajah politik Indonesia akan membuat masyarakat terus terus menerus menambah simpati kepada beliau Assalamualaikum Walaupun Allah saya Mingba Gito jangan lupa Bang Gai Channel Betawi punya gaya jangan cuma nonton subscribe like and share mantap banyak isinya guys guys Terima kasih.